Kali ini, sore ini, JNSTV melakukan wawancara dengan salah satu putron dalam Sinumun Pakubono 12, Keraton Surakarta, Hadi Ningrat. Beliau adalah Gusti Pangeran Haryo Suryo Wicaksono yang akrab di Sapa Gusti Nino. Kali ini kita akan bicara masalah hak putro-putin dalam ataupun selir dalam, masalah ketika wafat itu harus dimakamkan di Imogiri atau tempat yang lainnya. Gimana itu Gusti? Jadi begini, aturan keraton itu zaman ayah anda saya masih hidup di Pemiluabla. Semua selir dalam dan putro dalam itu mempunyai hak untuk dimakamkan di Pemakaman Imogiri, Pemakaman Raja-Raja. Namun, ada beberapa kasus seperti kakak saya sendiri yang paling besar, Gusti Kristi itu tidak dimakamkan, di Imogiri, walaupun punya hak untuk dimakamkan di sana. Karena suaminya sudah wafat duluan, nah suaminya itu punya makam sendiri di Jantai. Karena wafat duluan tentu kalau setelah kakak saya meninggal kan harus disatukan, suami dan istri. Nah suaminya sudah di Jantai, makanya anak-anaknya meminta ibunya yang punya hak, dimakamkan di Imogiri karena putro dalam memilih disandingkan dengan suaminya, di Jantai. Ibu saya sendiri itu, Pak Dana Ibu Janikrum yang notabnya adalah selir dalam BP-12, itu juga tidak dimakamkan di Imogiri karena waktu beliau akan wafat atau pada saat sakit itu mendapatkan wasiat dari mbahnya, dari ibunya, bahwa besok kalau kamu meninggal ikut saya saja ya. Sehingga makanya dengan wasiat itu, begitu beliau wafat, kita semayamkan di bawah ibu danya beliau, bukan di Paku Bono ke-12 sebagai selir kalem. Demikian juga kakak saya, Gusti Tiro, itu waktu meninggal juga tidak dimakamkan di Imogiri karena istrinya wafat duluan dimakamkan di pemakaman umum. Ketika Gusti Tiro wafat, anak-anaknya mengatakan bahwa agar disatukan dengan ibunya, ya sudah agaknya kita makamkan di tempat pemakaman umum. Tapi kemudian suatu hari, suatu waktu berubah pikiran agar dimakamkan karena putro dalam harus dikeraton, maka dimakamkan di lawian. Kenapa di lawian? Karena alasan anak-anaknya agar kalau siarah itu dekat dan tidak perlu memakan biaya banyak. Karena kalau di Imogiri kan harus pakai-pakai jawab, harus ke Imogiri. Ada tanpa cara saya, anak-anaknya ini memilih di lawian. Kerabat keraton itu mempunyai pemakaman dua yang di Solo itu di lawian, harus juga itu imogiri. Dan juga ada makam-makam lain yang bisa ditempati, maka anaknya kakak saya tadi memilih yang di Solo. Itu ceritanya. Berarti itu masalah keinginan keluarga Gusti? Ya betul. Berarti masalah ada misalnya pada faktor lain itu tidak ada hati? Tidak ada faktor lain. Tapi prinsipnya punya hak, aturan keraton itu punya hak. Kalau haknya tidak diambil karena sesuatu sebab, itu juga tidak apa-apa. Yang penting terserah anak-anaknya kan, kalau misalnya orang tua itu setiap maafat anak-anaknya pilih di mana ini? Dikasih pilihan. Di Solo kah? Di Imogiri? Nah kebetulan itu anak-anaknya kepengen di Solo, Lawian. Sedangkan ibu saya, karena perwaksian dari ibunya atau nenek saya bahwa kamu besok kalau meninggal ikut saya saja. Sudah. Sudah. Ketika wabat ya kita makamkan di makam jantai. Jantai itu alamat lengkapnya mana? Jantai itu kalau di Klaten dekat Umbel Pelem. Itu ada pemakaman umum. Di sana ada pemakaman tua perabat keraton yaitu Patih Dalam zaman BB-6 kalau tidak salah. Itu ada di sana. Itu pemakaman keraton juga. Nah di sebelahnya dibeli oleh Sujono Umar Kani untuk pemakaman keluarga. Terima kasih Gusti. Oke. Demikian wawancara JNSTV dengan Gusti Pangeran Haryo Suryawicaksono atau yang akar bisa apa? Gusti Nino di Pesanggeran Langen Harjo, Sukoh Harjo. Sip.